PASSA PUSS Polar Ular merupakan hewan reptil yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Di dunia medis, ular diakui sebagai obat penyembuh penyakit. Dan kali ini, Jenny, Mas Agung, dan Tika akan berburu ular. Sekarang saya, Jenny Korta, sedang berada di desa Triti, Kabupaten Cilacap. Hari ini saya sudah bersama pemburu kita, Mas Agung, dan Mbak Tika. Yaudah, kalau gitu kita langsung cek aja ya. Mas Agung bisa jalan dulu. Oke, baik. Ya, kami akan berburu ular di kawasan hutan paya. Mudah-mudahan kali ini kami beruntung. Sepertinya air laut sedang pasang, kami harus segera bergegas. Hutan sangat sunyi. Seolah kehadiran kami sudah dinanti oleh isi hutan ini. Insting mulai kami tajamkan. Tiap ruas hutan kami sapu dengan pandangan, Sambil mencari gerak-gerak dari balik bedaunan. Sepertinya tidak ada. Jenny dan pemburu lainnya masuk ke hutan yang lebih dalam. Hampir semua tumbuhan yang kami lalui penuntungan duri. Kulit kami mulai perasa perih. Sekarang kita lewatin air ini dan terlihat dalam sekali karena airnya begitu diam. Mas Agung sama Mbak Tika sering sekali mencari ular di sekitar sini karena biasanya ularnya berada di atas pohon dan memakan bulu-bulu kecil. Jadi sekarang kita cek. Hoho, rawa yang Jenny masuk ke ternyata dalam. Wow, ternyata di dalam sini ada lumpur yang menyedep kaki saya. Ini gue dalam bangku. Kami mulai mengecek di setiap dahan-dahan pepohonan. Berburu ular di hutan payung memang tergolong sulit. Sebab selain hutan hampir seluruhnya digenangi air dan banyak akar, dasar yang kami injak ini adalah lumpur pejal. Lumpur yang sulit untuk kaki melangkah. Dan di sini kan pohonnya tinggi-tinggi dan juga warna daunnya ada kuning, ada hijau dan tangkainya coklat-coklat. Jadi terlihat ular cincin emas itu warnanya lebih samar. Jadi kita sulit sekali untuk melihat kalau memang ada ular cincin emas di atas sana. Jadi mana kita memang harus jeli. Berburu ular di sini sangat susah. Sebab warna ular yang Jenny cari hampir-hampir menyerupai tumbuhan yang hidup di sekitar sini. Kalau air berburu gini ada ular gak sih? Biasanya ada ular cincin emas. Tapi mungkin kebanyarannya di atas loh. Jadi sekitar sini di air ada juga. Wow, beti bahaya sekali ya. Karena di sini ada ular juga. Kita harus cepat mendekat karena di atas sana mas Agung melihat ada ular. Jadi kita mendekat di talian. Benar saja. Ada ular di atas pohon ini. Mas Agung segera memanjat. Terlihat sulit, namun batang pohon bakau yang kecil dan tidak bercabang berhasil dipanjat oleh mas Agung. Walau dengan pakaian yang basah dan bersepatu. Mas Agung berhasil sampai ke puncak. Mas Agung menggoyang-goyangkan rantingnya agar ular tidak melilit dan diam di tempat. Posisi ularnya berpindah pohon lagi. Jadi kita sulit sekali untuk mendapatkan ular ini. Karena kelihatannya ularnya disit ya. Pindah dari pohon sana ke pohon yang satu ke pohon yang satu lagi. Aih, usaha mas Agung berbuah pahit. Ular berambat ke pohon lain. Kali ini mas Agung melepaskan sepatunya. Mas Agung segera memanjat. Dari mas Agung. Wow, berbahaya. Batang pohon ini sepertinya rapuh. Jika terjatuh dari ketinggian seperti ini, mas Agung bisa terpancap akar bakau di bawah. Ini benar-benar pertaruhan dalam mendapatkan ular. Terlihat kesulitan sekali mas Agung di atas sana. Karena memang dia sudah memegang sesuatu untuk memataskan ular. Dapat! Yes, berhasil. Ular berhasil ditangkap. Mas Agung berhasil mendapatkan ular. Tergigit. Mas Agung ada bagian yang tergigit di bagian mana, Mat? Tangan. Bagian tangannya mas Agung tergigit ular. Dan sekarang mas Agung sedang mulai turun ke bawah. Tapi justru tangan mas Agung jadi terkena gigitan ular cincin was. Memang dalam berburu, belum pernah ada yang berasa menangkap ular di atas pohon tanpa tergigit. Kali ini mas Agung akan mencoba melempar ular ke arah Mbak Tika. Ular masuk ke dalam air. Ularnya ya sekarang sudah dilempar ke bawah. Berhasil, Mbak. Hah? Tidak buka. Ularnya tidak berhasil ditangkap sama Mbak Tika dan... Karena ularnya posisinya di dalam air ya. Jadi begitu sulit sekali untuk menangkap ular tersebut. Sebab itu ularnya ada di bawah sini juga. Apakah ular cincin mas berhasil ditemukan dan ditangkap? Atau ular membahayakan ini akan hilang? Saksikan sesaat lagi. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Aku menolong kucing-kucing ini